Dine Mutiara Santer diperbincangkan publik usai diisukan menjadi calon istri Sahrul Gunawan. Sosok perempuan yang sedang dekat dengan wakil Bupati Bandung ini bukan orang sembarangan, dia juga terjun di dunia politik. Selain itu, Dine Mutiara juga menjabat sebagai CEO di salah satu rumah sakit swasta yang didirikan oleh papanya. Mengenai kehidupan pribadi, Dine Mutiara sempat gagal dalam pernikahannya dan berstatus sebagai single mom dengan dua orang anak. Nama lengkap, Dine Mutiara Aziz, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 21 Desember 1980, Agama, Islam, Orang Tua, Haji Aziz Syarif dan Heje, Nunun Aziz Syarif, Anak, Paris Tiandra dan Yansyah Tiandra, Instagram Dine, Pro. Diketahui bahwa Dine Mutiara berasal dari keluarga yang tak biasa. Dine merupakan anak perempuan dari Haji Aziz Syarif yakni seorang mantan ketua umum KONI Jawa Barat. Haji Aziz Syarif menjadi salah satu tokoh ternama di Jawa Barat. Namun, diketahui bahwa papanya telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu. Melalui keterangan biodata di laman Instagram pribadinya tertulis bahwa Dine merupakan CEO rumah sakit AMC yang berlokasi di Cilenyi, Bandung. Rumah sakit yang dipimpin oleh Dine diketahui berada di bawah naungan PT Anissa Eka Utama. Rumah sakit AMC dibangun oleh papanya, Haji Aziz Syarif, pada tahun 2004 silam bersama Haji A.A. Tarmana. Dine Mutiara merupakan lulusan dari Magister Manajemen Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Berbekal ilmu dari pendidikannya, Dine terjun ke dunia bisnis dalam sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit bernama AMC. Kala itu, dia memiliki tujuan ingin masyarakat menengah di kota Bandung mendapatkan layanan kesehatan terbaik dan berkualitas TNBUKN orang sembarangan, Dine Mutiara merupakan seorang politisi yang menjabat di salah satu partai terkenal di Indonesia. Saat ini, Dine yang dikenal sebagai politisi menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPD Demokrat Jawa Barat periode 2022 hingga 2027 berpasangan dengan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Surato. Dine Mutiara sempat membina rumah tangga bersama mantan suaminya dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun, sayangnya rumah tangga mereka kandas. Kini Dine merupakan single mom, merawat dua orang anaknya yang bernama Paris Tiandra dan Yansha Tiandra. Dari foto-foto yang diunggah melalui media sosialnya, Dine Mutiara memiliki hobi traveling atau berpergian. Berbagai negara juga pernah dia kunjungi, seperti Perancis, Turki, Spanyol, Inggris, dan lainnya. Selalu mengabadikan momen liburan, setiap momen tersebut selalu dia simpan dalam sorotan Instagram pribadinya. Sosok Dine Mutiara menjadi sorotan usai diduga dekat dengan Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan. Dalam sebuah acara di televisi, Sahrul sempat mengungkapkan bahwa dirinya sedang dekat dengan perempuan bernama Dine Mutiara Aziz. Perkenalan mereka berawal dari komunitas sepeda, keduanya dikenalkan oleh seorang teman dari komunitas tersebut. Namun, kedekatan mereka baru terjalin ketika Sahrul melakukan kunjungan ke rumah sakit yang dipimpin oleh Dine. Sama-sama terjun di dunia politik, keduanya merasa nyambung dan sering ngobrol bersama. Tak hanya sama dalam profesi, Sahrul dan Dine juga sama-sama mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya.